Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang metode hungarian Ini kita ambil soalnya dari buku riset operasi karya W.L. Winston Tepatnya di bab 9, halaman 532 Nah ini dia soalnya Jadi kita punya 5 buah gudang dan juga 5 buah pabrik Kita ingin mengalokasikan gudang ke pabrik tersebut Sehingga biaya total pengalokasiannya itu seminimum mungkin Dan aturan mainnya adalah Satu pabrik hanya boleh dipasangkan dengan satu gudang Nah bagaimana caranya? Silahkan lihat teorinya dalam deskripsi video ini ya Nah kita langsung saja Jadi langkah yang pertama adalah Kita cari ya masing-masing ya minimum baris Oke jadi minimum baris Baris pertama itu adalah 5 unsurnya yang minimum Baris yang kedua adalah 5 Baris ketiga 5 Baris keempat 5 Baris kelima juga 5 ya Ini kebetulan 5 semua ya Nah kemudian masing-masing baris itu kita kurangkan dengan Nilai minimum baris tersebut ya Maka kita punya 0, 10, 15, 20, dan 5 Oke kita tulis disini Kemudian baris yang kedua 5, 7, 0, 10, 14 Baris ketiga 0, 12, 13, 4, dan 6 Kemudian 3, 4, 5, 0, 7 Kemudian 4, 5, 0, 6, dan 2 Oke silahkan dicek ya Unsur-unsurnya jangan sampai salah ya Sebab perjalanan masih jauh kelihatannya Jadi kalau salah disini nanti takutnya kedepannya salah juga gitu Baik Nah kemudian Ini untuk masing-masing kolom Kita juga cari Minimum kolom tersebut Minimum kolom Ini adalah 0 Ini adalah 4 0 0 Dan 2 Nah sekarang masing-masing kolom Kita kurangkan dengan unsur minimumnya Sehingga kita punya Ini dikurangkan 0 Berarti sama saja ya Kita fotokopi saja Kemudian yang ini kurangkan 4 8 0 1 Kurangkan 0 Berarti kita fotokopi Sama ini juga fotokopi Kemudian ini kurangkan 2 Nah baik Sekarang ya Masing-masing baris dan kolom Sudah ada unsur 0 Sekarang saatnya kita Scan baris Jadi kita scan baris Ada 1 0 Kita tandai Kemudian kita buat garis Vertikal Kemudian baris yang kedua Ini ada 1 0 juga Kita tandai Kita buat garis Vertikal Kemudian ini tidak ada 0 nya Berarti kita skip Kemudian ini 0 nya ada 2 Kita skip juga Kemudian ini 0 nya ada 1 Berarti kita Pilih Kemudian kita Buat garis Vertikal Oke Nah sekarang kita Scan kolom Kolom pertama Sudah ya Kolom kedua yang ini Ada 1 0 Berarti kita tandai Kemudian kita buat garis Yang horizontal Kemudian yang ini Tidak ada Berarti kita skip Baik Nah sekarang untuk Yang tidak tercoret Ya Yang tidak tercoret ini Yang paling kecil itu adalah 1 ya Berarti Berarti Untuk Tabel selanjutnya Ya Kita Lihat ya Jadi ini minimum Atau unsur minimum Minimum Itu adalah 1 Ya Sehingga Yang tidak tercoret Tidak tercoret Itu kita kurangkan 1 Ya Kurangkan 1 Kemudian Yang Tercoret 2 kali Itu kita Tambahkan Dengan 1 Ya Baik Jadi kita buat Tabel yang keempat Ini saya buat Tabel ke 2 Tabel ke 3 Sekarang Tabel ke 4 Baik Jadi Ini kita Fotokopi saja Yang hanya Tercoret 1 kali Kemudian Yang ini Berarti kita Tambahkan 1 Yang ini Tetap Kemudian Yang ini Kita kurangkan 1 Ini tetap Kemudian Ini kurangkan 1 Kemudian Ini tetap Kemudian Ini tambah 1 Yang ini Tetap Terus Yang ini Kurangkan 1 Semua Kemudian Yang ini Kurangkan 1 Ini tetap Ini tetap Kemudian Ini tentunya Ditambah 1 Yang ini Tetap Oke Nah Lagi ya Kita Scan Mulai dari Scan Baris pertama Ini kita Pilih Buat Garis Vertical Ini kita Pilih Buat Garis Vertical Ini Di Skip 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 Kemudian Scan Column Ini kita Skip Ini ada 1 Kemudian Kemudian Ini ada 1 Oke Nah ini juga Belum optimal ya Karena yang terpilih Itu baru 4 Nah sama sekarang Pola pikirnya Seperti yang ini Tadi Mana unsur yang Minimum Untuk yang Tidak tercoret Ini Ya unsur Minimumnya Adalah Berapa 2 ya Berarti Yang tercoret 2 kali Itu kita Tambahkan 2 Yang tidak Tercoret Itu kita Kurangkan 2 Baik ya Kita buat Ini yang Kelima Berarti ini Tetap ya 0 Kemudian 5 0 Kemudian Ini ditambah 2 Kemudian Ini kurangkan 2 Tetap Kemudian Ini tetap Tambah 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 2 Kemudian Ini dikurang 2 Tetap Tetap Kemudian Ini Dikurang 2 Tetap Tetap Baik Masih bisa Kita Scan Baris Ini Ada 2 Kita skip Ini tidak ada Tidak ada juga Kemudian Yang ini Kita scan Kolom Ini skip Nah yang ini Kita Buat Seperti ini Kemudian Ini Kita buat Seperti ini Ini juga Oke Ya Masih belum optimal Ya Sekarang Unsur yang minimum Adalah Ya 1 Ya Jadi kita tulis Unsur minimum Itu adalah 1 Berarti Baik Berarti yang ini Ya tetap Kemudian Ini Tambah 1 Tetap Tambah 1 Tambah 1 Kurang 1 Tetap Kurang 1 Tetap Tetap Kurang 1 Tetap Kurang 1 Tetap Tetap Kurang 1 Tetap Kurang 1 Tetap Ini Tetap Juga Ya Kemudian Ini kurang 1 Terus Ini Tetap Kurang satu Tetap Nah Sekarang kita lihat Kalau kita mau scan Yang ini skip Ini di skip Ini di skip Jadi gak bisa kita coret secara baris Kolom juga gitu Skip Cuma satu nih yang kita pilih Yang ini juga kita skip Ini juga kita skip Nah jadi untuk mengatasi masalah ini Kita lakukan metode yang lain Nah dalam hal ini kita lihat dulu nih Jumlah 0 untuk masing-masing baris itu berapa Dan juga untuk masing-masing kolom Nah sekarang kita lihat Untuk baris pertama 0 nya ada 2 Baris kedua juga 2 Sama nih Sampai baris ke 5 2 semua Kolom pertama 0 nya ada 2 Ini ada 3 1 2 2 Ya bisa dipahami ya Nah sekarang Kita akan lakukan pencoretan Baris dan kolom sekaligus Sehingga 0 Atau jumlah 0 yang dicoret itu seminimum mungkin Nah sekarang kita lihat ini kan Ini boleh kita coret Ya disini Ini kita pilih Kemudian kita lakukan pencoretan langsung Ya Baris dan kolom yang bersesuaian Sehingga ini kita mencoret Ya berapa 0 Itu 2 2 0 ya berarti Ini 0 nya Tidak ada lagi Ini 0 nya juga tidak ada lagi Ya ini Ini 0 nya ada 2 Ini tetap Ini tetap Nah lanjut Ya Boleh kita coret yang ini ya 2 dan 2 Ini kita pilih ini Ya Oke Ya sehingga ini 0 nya Sudah tidak ada lagi Ya kemudian ini Ada 1 Tetap 2 2 Ini 2 2 dan ini 1 Oke lanjut Ya Kita Coret yang Sebentar dulu Kalau yang ini boleh Atau ini Ini 1 kan 1 sama 2 ini Nah ini kita coret Ini Seperti itu Ya sehingga ini sudah Tidak ada lagi 0 nya Ya Kemudian ini juga sudah Tidak ada lagi Ya Ini tinggal 1 Seperti itu Nah sekarang Kita coret Ya Ini boleh Ya Atau yang Ini juga boleh Yang ini ya Sama aja ternyata ya Oke Baik Jadi Tapi jangan yang ini ya Jangan yang 2 2 ini Tapi yang ini boleh Ya Oke Sehingga ini sudah 0 Kemudian ini tinggal 1 Ini tinggal 1 Oke Baik Nah Yang terakhir adalah Ini yang kita coret Ya Baik Sehingga ini sudah Tercoret semua Ya Nah Jadi ini dia Pengalokasiannya Ya Gudang 1 Untuk pabrik 1 Gudang 2 Untuk pabrik 3 Gudang 3 Untuk pabrik 4 Gudang 4 Untuk pabrik 2 Dan Gudang 5 Untuk pabrik 5 Nah Nah kalau ditanya berapakah Nilai minimumnya Maka jangan kita Jumlahkan 0 Tambah 0 0 Ini bukan Tetapi Yang ini Ya Yang bersesuaian ini Berarti kita punya 5 Ditambah 5 Ya Ditambah 9 Ditambah 9 Dan Ditambah 7 Oke Jadi Totalnya adalah Ya Betul ya 35 Nah Baik Itu dia ya Salah satu Contoh Soal Tentang metode Hungarian Ya Kita lihat Pertama memang Kita scan Kemudian Sampai ke suatu Titik tertentu Tidak memungkinkan Lagi scan Maka Kita harus Mencoret Sedemikian Sehingga Jumlah 0 Yang tercoret Baris dan kolom Itu Seminimum Mungkin Demikian ya Semoga Bermanfaat Dan semoga Dapat dimengerti Akan tetapi Jika ada yang Ingin ditanyakan Boleh Sampaikan di Kolom komentar Atau boleh Jepri saya Terima kasih Insya Allah Kita ketemu Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih